Orang Inggris itu kadang kenal Islam, itu ya lewat Muhammad Salah itu, pemain bola itu. Karena mereka enggak ingin ngamati Qiyah, ingin diamati pemain bola. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris, itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah diluar dugaan. Manchester City dibeli Suleiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya muslim. Nah, larang sholat tak pecat. Ya akhirnya ya, malah ada mecit. Pelatihnya kalau ada yang puasa, monggo-monggo, dari akhirnya. Mau apa coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut, Ya udah, semuanya semua itu ya kita ikhtiar, tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Kita yang mana-mana. Terima kasih.